Masya Allah, aku benar-benar kaget pas waktu sholat tahajud ya, buka DM Instagram, ada yang bikin testimoni kayak gini atau kirim testimoni kayak gini Nah beliau ini dapet keajaiban ya dari W40H, bisa umroh gratis nih Karena aku kepo langsung kutanyain dong gimana caranya kok bisa dapet umroh gratis Secara aku kan pingin banget nih umroh siapa tau bisa jadi motivasi kayak gitu ya buat aku sama teman-teman yang lain Jadi beliau ini iseng cerita sama mamanya kalo umroh itu sekarang kan udah dibuka kan Intinya dia tuh jatuhkan omongan atau apa ya kalo kata Ustadz Yusuf Mansur berani ngomong gak gitu Eh ternyata bener teman-teman Ini mamanya langsung bilang kayak gini Tuh kamu bisa baca ya Kamu tidak perlu mikirin biaya mama yang bayarin Dan hari itu juga mama langsung bayarin saya dan suami Masya Allah, Tabarakallah Ya kalo itu mah gak kaget kak Mungkin mamanya memang apa ya Mampu kayak gitu mengumrohkan si anaknya sama suaminya kayak gitu Tapi teman-teman kalo seandainya nih ya Ini kan beliau bilang ya Padahal dulu mama saya tuh susah sekali kak untuk diajak pergi umroh Nah kalo seandainya nih ya Allah gak melembutkan hati mama kakak ini tadi Gak mungkin berangkat umrohnya Jadi masalahnya bukan karena uang Punya uang atau gak punya uang Tapi lebih ke ridonya Allah kayak gitu Nah Alhamdulillah ya kakaknya ini Ikut riaduh W40H sama solawajibril Mungkin itu syafaatnya kayak gitu ya Akhirnya kakak ini bisa umroh dengan gratis Nah buat teman-teman jangan berkecil hati Siapa tau nanti dapet umroh gratis dari wasilah yang lain kayak gitu Mungkin dapet bonusan, dapet giveaway, dapet apa Ya kan siapa tau Terus kemarin juga ada yang bilang Kak kalo seandainya masih bayar Apa-apa masih bayar itu mah bukan keajaiban kayak gitu ya Tapi jujur li ya teman-teman Aku itu selama berdoa Sedikit banget aku berdoa minta digratiskan Tapi aku minta dimampukan Dimampukan beli sendiri ataupun dikasih gratis Itu sama-sama rezeki dari Allah Bukan karena gratis itu keajaiban Kalo gak gratis berarti bukan keajaiban Gak gitu ya Karena doanya kita beda-beda kan Ada yang berdoa ya Allah aku pingin ini gratis Atau ada juga yang berdoa Ya Allah aku pingin ini Tapi dimampukan kayak gitu Beli dan sampe sekarang pun Ya Alhamdulillah aku doanya seperti itu Jadi bukan masalah gratis atau gak gratisnya ya Gratis atau gak gratis itu sama-sama rezeki dari Allah teman-teman Dan harus kita syukuri Semangat yuk buat teman-teman yang pingin umroh Siapa tau setelah ini giliran kalian